Hai pengguna Poco X3 NFC yang mainin Mobile Legends dia bisa di 120fps tuh ya di 60fps ya tuh lihat ya performanya enggak di limit disini ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman sejenis saya mungkin saya terlalu lama mungkin ya Oke sudah banyak yang menunggu Oke disini saya mau review MIUI terbaru ya MIUI 14.0.2 di Poco X3 NFC ya Nah disini kita coba masuk dulu ke dalam versi MIUI dan kita coba lihat yang tidak dulu aja kita coba apa yang baru jadi disini keamanannya dia diperbarui ke bulan Juni ya padahal sekarang ini kita sudah masuk ke bulan Agustus cuy Oke ya mungkin sedikit agak terlambat sih untuk Poco X3 NFC nah disini banyak juga yang bertanya Bang kalau kualitas kameranya gimana setelah update nanti itu kita coba tes di video terpisah ya nanti saya akan coba tes videonya kameranya ultrawide nya seperti apa nanti kita coba tes teman-teman ya nah disini saya mau coba perlihatkan setelah update ya skor antutu kemudian trottling CPU nya seperti apa sih gitu kan ya secara Poco X3 NFC ini sudah wuh lama cuy ya sudah lama nih bahkan mungkin temen-temen disini yang pakai sudah berkurang sudah ganti smartphone gitu ya Kenapa saya masih bertahan dengan Poco X3 NFC ini kameranya yang bagus bagus banget kalau menurut saya cuy di harganya ya oke nah disini kita coba lihat dulu untuk tampilan awal disini sih dia nggak ada perubahan ya mau di Poco launchernya masih tetap sama sih ya gitu kan jadi disini memang untuk update kemarin ini hanya fokus untuk di patch keamanannya ya patch keamanan Androidnya seperti itu teman-teman nah langsung aja disini kita coba lihat untuk skor antutunya ya kita bandingkan dengan versi sebelumnya cuy apakah ada penurunan kita coba lihat nanti teman-teman nah disini kita coba langsung aja masuk ke dalam aplikasi antutu benchmark ya kita coba lihat nih ini setelah saya coba tes ya di versi MIUI terbaru dia ini mendapatkan skor di 356.953 ya Snapdragon 732G nah kalau kita coba bandingkan dengan versi sebelumnya teman-teman ini dia ini versi sebelumnya di 360.000 ya jadi pada saat update ke MIUI 14.0.2 ini ada penurunan di skor antutunya tapi nggak tahu nanti kalau performanya seperti apa nanti kita coba lihat tes gaming juga ya gimana gitu ya tapi ya kalau saya pribadi sih nggak berharap banyak sih ya dari Snapdragon 732G yang pasti ya untuk Snapdragon 732G bisa diandalkan untuk di segi kameranya aja sih kalau menurut saya ya dia sudah support perekaman 4K juga gitu kan beda dengan ya chipset-chipset sebelumnya gitu temen-temen ya itu parah sih nggak nggak bisa nyampe 4K-4K gitu ya untuk ngerekam nah itu ya Oke langsung kita coba bandingkan aja nih temen-temen ya ini kita coba dekatkan betar atur fokus dulu ya Nah ini di MIUI 14.0.2 yang terbaru ya ini MIUI versi 14.0.1 teman-teman bisa lihat aja nih untuk di bagian atas ini CPU-nya ya CPU-nya lebih tinggi yang ini ya hampir semuanya turun tapi di sini untuk di bagian UX-nya ya ataupun di bagian tampilan dari MIUI disini jauh lebih tinggi ya ya dengan catatan berarti MIUI yang dipakai itu lebih stabil dibanding yang sebelumnya gitu ya penggunaannya itu ya stabil itu nah gitu temen-temen kalau RAM masih tinggi yang sebelumnya kemudian untuk GPU juga masih tinggi yang sebelumnya seperti itu cuy ya Oke selanjutnya disini kita coba lihat bagaimana untuk kualitas CPU trottling nya selama 30 menit nah ini dia temen-temen selama 30 menit disini saya coba CPU trottling temen-temen bisa lihat di sini ya dia aman banget cuy enggak ada yang merah-merah ataupun kuning ya di sini hijau muda tuh temen-temen paling tinggi gipsnya dia di 154 rata-ratanya bagus 144 minimumnya hanya di 127 cuy masih di atas 100 ya 120 jadi kalau mulai ini masih stabil kalau kita coba lihat di masing-masing core CPU nya dia seperti ini ya Nah ini ada sedikit lonjakan di sini tapi dia kembali stabil cuy aman ya itu temen-temen kalau menurut saya sih di MIUI ini enak sih ya selama empat hari kemarin dipakai juga enak cuy enak enggak masalah gitu ya si Poco X3 NFC ini di 14 di 0.2 jadi kalau yang mau update silahkan saja update ya seperti itu cuy Oke langsung kita coba lihat di sini untuk security nah kalau security di Poco X3 NFC ini saya masih menggunakan versi 7.7.3 dan ini memang worth it cuy ini recommended update buat di Poco X3 NFC ya itu untuk plug-in layanan sistem dan Joyose saya masih menggunakan default aja nih untuk di Poco X3 NFC ya Nah meskipun sekarang ini sudah ada yang versi terbaru versi 8.0.0 stabil nanti kita coba bahas ya cuy ya siang mungkin ya nanti siang videonya akan saya tayangkan cuy yang review versi 8.0.0 ekor 1.2 ya Oke lanjut disini kita coba langsung aja masuk ke dalam game turbo nya tampilannya dia seperti ini temen-temen jadi disini aman ya setelah update ke versi MIUI terbaru untuk customnya juga dia aman disini enggak hilang ya seperti itu bagaimana nanti kalau di mobile legend apakah FST 120 nya hilang atau tidak setelah update nanti kita coba lihat temen-temen ya kita coba cek kemudian juga kita coba lihat Genshin seperti apa nih ya meskipun ya nggak berharap banyak sih di X3 NFC ini cuy karena performanya mungkin ya seperti itu ya udah terbayangkan gitu ya Oke biar tidak lama-lama disini langsung aja kita coba masuk ke dalam gameplay Genshin Impact kita coba lihat bagaimana performanya ya Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan ternyata temen-temen ketika diam seperti ini kita bisa mendapatkan di 60fps ya tuh lihat ya performanya nggak di limit disini ya karena disini memang saya gunakan security versi 7.7.3 yang menurut saya masih sangat sangat recommended banget cuy seriusan kalau misalkan default temen-temen dibawah versi 7.7 segera gunakan security 7.7.3 ya kalau misalkan sudah nggak bisa nih seperti di Poco X3 Pro saya dia sudah di versi 7.8 ya jadi nggak bisa gunakan versi 7.7 lagi cuy ya udah gitu jadi ada alternatif yang lain untuk di versi di atas 7.7.3 cuy seperti itu ya Nah disini juga untuk pop-up seperti kayak mau masuk ke sini dia bisa ya tuh ya kemudian kalau kita coba mau ini juga bisnis WhatsApp juga bisa ya aman cuy ya seperti itu Nah kalau fitur-fitur lainnya disini seperti pois ceng juga ada tersedia kemudian filter warna juga tersedia ya di sini ya tuh kalau saya lebih baik gunakan tidak aja biar tidak memperberat GPU nya ya oke seperti ini teman-teman tuh ya aman nih lancar nih ya oke jadi teman-teman bisa kita di update aja sih sebenarnya ini ke versi terbaru ya untuk Poco X3 NFC nya jadi aman lah teman-teman ya tinggal nanti kita coba lihat untuk kameranya seperti apa ya teman-teman ya oke untuk aplikasi kamera juga disini saya coba gunakan yang default ya masih bawaan setelah update nanti kita coba lihat untuk kualitas tes kameranya setiap oke jadi ini untuk tes game Genshin Impact ya oke teman-teman disini saya sudah masuk di dalam game mobile Legends ya kalau teman-teman bisa lihat disini fps nya dia bisa nyentuh lebih dari 60 fps ya bahkan tadi ketembus ke seratusan fps ya Nah kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan jadi disini untuk di mobile Legends dia masih kebuka ya masih ke unlock di Ultra dan Ultra setelah update jadi enggak hilang cuy jadi enggak usah khawatir nih ya pengguna Poco X3 NFC yang mainin mobile Legends dia bisa di 120 fps tuh ya Nah 120 fps disini sudah kebuka Ultra dan Ultra tapi ya nyatanya realnya jadi in game itu lebih baik gunakan yang super aja ya gunakan yang 90 fps aja biar HPnya nggak terlalu panas atau tidak overheat gitu ya itu karena beresiko juga ke smartphone nya teman-teman seperti itu ya Oke jadi seperti itu aja mungkin teman-teman untuk reviewnya jadi ke secara keseruhan untuk di Poco X3 NFC setelah update ke MIUI 14.0.2 kalau menurut saya sih enak-enak aja lah worth it cuy gitu ya kalau segi performa kemudian penggunaan daily sehari-hari gitu ya itu enak nggak masalah nah untuk kamera next kita coba bahas cuy kita coba lihat nanti ya oke gitu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke selamat menikmati